Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Forum Pimpinan Daerah melakukan rapat virtual dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjahitan di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Selasa Siang. Dalam rapat ini, Bima Arya menyampaikan perkembangan peranganan COVID-19, di mana Kota Bogor berhasil menurunkan status dari zona merah ke zona oran. Karenanya, pemerintah Kota Bogor kembali melonggarkan sejumlah sektor usaha untuk buka hingga jam 9 malam. Namun, sektor hiburan, olahraga masih belum diperbolehkan buka. Selain itu, saat ini Pemkot Bogor juga sedang menyiapkan hotel untuk menampung isolasi orang tanpa gejala atau OTG. Hotel yang sudah disepakati nantinya akan dibayar oleh pemerintah. Untuk pelaksanaan pemberian vaksin, hari ini kita akan matangkan. Jadi, berdasarkan arahan dari Pak Menko, kemungkinan besar pemberian vaksin akan dimulai. Kalau tidak ada halangan, bulan November, artinya tidak terlalu lama lagi. Nah, Kota Bogor akan menyusun rencananya siapa saja yang akan diperitaskan. Angkanya kurang lebih 20% dari jumlah penduduk di Kota Bogor yang akan kita siapkan untuk menerima vaksin pertama. Siapakah ini? Yang pertama adalah kita peritaskan untuk tenaga kesehatan. Dan yang kedua adalah pelayanan publik, seperti ASN dan orang-orang yang berisiko tinggi karena memiliki frekuensi yang intens dalam hal interaksi dengan orang karena pelayanan pada publik. Jadi, tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan diperitaskan. Nampak hadir dalam rapat tersebut Gubernur RKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jomara Triduan Kamil, Gubernur Bali, Iwayan Koster, serta Kepala Daerah di Bodebek. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.